Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada tutorial kali ini saya akan menjelaskan cara memisahkan isi sel menjadi beberapa kolom nah disini ada saya kasih contoh ada data alamat ada alamat ini terdiri dari data yang menyatu ya data dusun rt-rw kode pos dan telepon ini nyatu semua saya kasusnya saya akan memisahkan menjadi kolom-kolom tersendiri yaitu dusun rt-rw kode pos dan telepon bagaimana caranya caranya blok dulu data alamat ini yang akan kita pisahkan klik menu data klik text to kolom nah disini saya klik di limited ini adalah pemisah lalu klik next misalnya dengan apa Nah kalau kita lihat disini misalnya dengan koma maka klik centang yang koma kalau pemisahnya dengan semi kolom ke centang semi kolom karena disini pemisahnya koma centang koma lalu klik tombol next dan disini ada review yah itu terpisah tapi kita mau tempatin di kolom di kolom yang ini ya istimewanya kemana Nah kita klik ini extension kita sorot yang mau kita tempatkan Hai lalu kita tekan enter Hai finish nah klik oke nah masuk ya sini nah sekian tutorial cara memisahkan isi sel menjadi beberapa kolom di Excel kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh